Perkenalkan, saya Alphamaryani dari SMP Negeri 6, Saladik. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pengalaman terbaik saya dengan judul, gelas di isu, guru, yoke, pria, masrum, dengan... Ini, maaf yang penting, ya, maaf, untuk menikmati pemahaman konsep proteksi di masa pembelajaran jarak sejauh. Pandemi juga berpengaruh pada bidang pendidikan. Pembelajaran mulai berubah. Guru sudah melaksanakan tugasnya dalam menyampaikan materi dan memberikan penugasan serta penilaian. Namun, di kelas daring, guru belum menyadari bahwa ada hal yang penting yang belum dilakukan, yaitu mengkonstruksi pengetahuan siswa dan melaksanakan kegiatan interaksi aktif dengan siswa. Maka, untuk itu, perumusan masalah dalam best practice saya ada dua, yaitu bagaimana menerapkan dan bagaimana hasil atau dampak penerapan geogebra classroom dengan discovery learning untuk meningkatkan pemahaman konsep refleksi di masjid. Strategi yang saya gunakan adalah menggunakan aktivitas-aktivitas di dalam geogebra classroom. Bapak-ibu bisa scan QR code yang ada di paparan saya. Hasil dan dampak, ini aktivitas-aktivitas disesuaikan dengan keadaan peserta didik dan nilai peserta didik meningkat. Kendalanya ada dua, yaitu faktor internal dari pihak guru sendiri karena harus meluangkan waktu dan dari peserta didik yang belum paham di awal ketika menerima geogebra classroom. Faktor eksternal yang berpengaruh adalah sinyal akses indik kuota. Faktor pendukungnya, ini sekolah memfasilitasi peserta didik yang tidak mempunyai HP. Mereka dipinjami tab. Kemudian, yang tidak mempunyai kuota bisa datang ke sekolah untuk mengakses dengan mudah. Rekomendasi bagi guru diharapkan, ini dapat mengoptimalkan geogebra classroom untuk materi yang lain dalam PCC dan juga pembelajaran model blended learning. Bagi peserta didik, agar dapat mempersiapkan perangkat dan jaringan yang mendukung pembelajaran menggunakan geogebra classroom. Dan bagi sekolah, diharapkan dapat memfasilitasi pelatihan geogebra classroom untuk guru matematika agar pembelajaran memperoleh hasil yang lebih maksimal. Geogebra classroom sudah didisimunasikan pada KKG Kegiatan Kolektif Guru di MBMP Kota Salatiga 15 September 2021. Juga sudah saya share di media sosial YouTube tentang dalam seri belajar geogebra classroom. Bagaimana membuat mengelola aktivitas-aktivitas kelas bisa di-scan di QR Code berikut. Terima kasih.